Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menghadapi Penolakan Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 9 ayat 54 dan 55 Ketika dua murid Yesus, yaitu Jakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi, Yesus berpaling dan mendegur mereka Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan, Yesus Kristus Yesus datang ke dunia untuk suatu misi atau tugas yang sangat penting Tugas itu langsung diberikan oleh Allah kepada Yesus Putranya Tugas yang maha penting itu adalah mewartakan Injil Injil berarti kabar gembira Kabar gembira bahwa Allah datang menyapa dan mendekati umatnya yang hina dan berdosa Kabar gembira itu bertujuan memberikan penghiburan, sukacita dan kekuatan kepada manusia yang berbeban berat dan menderita Dalam bacaan Injil pada hari ini Diceritakan bahwa ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia Karena perjalanannya menuju Yerusalem Ketika dua muridnya yaitu Jakobus dan Yohanes melihat hal itu Mereka berkata Tuhan apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka Akan tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka Lalu mereka pergi ke desa yang lain Saudara saudari terkasih Yesus mewartakan Allah yang bahag kasih dan peduh kerahiman kepada semua orang Yesus tidak hanya mewartakan Injil kepada orang-orang Israel saja Seperti tuduhan sesat yang diantarkan oleh orang-orang yang tidak mengerti Atau karena kebencian kepada Yesus Sebaliknya Yesus mewartakan Injil kepada semua orang Dalam bacaan Injil pada hari ini Kita mendengar bahwa Yesus juga mewartakan Injil kepada orang-orang Samaria Kita tahu bahwa ada perbusuhan antara orang Samaria dengan orang Israel Tetapi Yesus tidak mau terjebak pada persoalan masa lalu Antara orang Israel dengan orang Samaria Yesus ingin mewartakan Allah Kerajaan Allah itulah mampu menyelamatkan semua orang termasuk orang Samaria Namun ternyata kehadiran Yesus tidak diterima dengan baik Dengan kata lain orang Samaria menolak kehadiran Yesus Hal ini membuat murid Yesus Jakobus dan Yohanes marah Dan hendak membalas perbuatan orang Samaria Saudara saudari terkasih Bacaan Injil pada hari ini Mengajak kita untuk merenung Sebab Yesus sesungguhnya sudah mengetahui Bahwa orang-orang Samaria pasti akan menolaknya Tetapi Yesus tetap datang kesana Maka kita bertanya kepada diri kita masing-masing Bagaimana reaksi kita jika kita ditolak Bagaimana sikap kita jikalau kita mengetahui bahwa kita akan ditolak Apakah kita tetap mencoba atau kita akan menghindar Tentu saja kecenderungan manusia yang umum adalah Menghindar atau mundur secara teratur Lebih aman dan tidak perlu mengalami sakit hati Tetapi kalau semua orang berpikir demikian Dan memutuskan demikian Barangkali sampai sekarang kita pun belum mengimani Yesus Kita dapat mengenal Yesus Karena pengorbanan dari sejumlah orang yang berabad lalu Mau bersusah payah mewartakan Injil ke negara kita Mereka rela mencoba walaupun tahu bahwa mungkin Pewartaannya tidak serta-merta diterima dengan mudah Maka kalau kita sekarang dipanggil mewartakan Injil Sesungguhnya tantangannya tetap sama Jika keadaannya sulit Apakah kita tetap mewartakan Injil Maukah kita tetap mengikuti Yesus Saudara-saudari terkasih Pada umumnya setiap orang diterima oleh orang lain Tetapi kenyataannya tidaklah demikian Penolakan sering terjadi dalam kehidupan kita Misalnya ditolak saat ingin menyatakan cinta Melamar pekerjaan Ide atau pendapat yang dihiraukan atasan Dan masih banyak bentuk penolakan lainnya Perasaan kecewa Dan meluapkan kemarahan yang biasa Sering ditunjukkan oleh banyak orang Sikap yang sama ditunjukkan oleh Yohanes dan Jakobus Saat Yesus ditolak oleh orang Samaria Karena perjalanannya menuju Yerusalem Kedua murid berkata kepada Yesus Agar api turun dari langit Dan membinasakan mereka Ucapan mereka didorong oleh kemarahan Terhadap penolakan orang Samaria Apakah Yesus setuju Dengan sikap para murid Tentu tidak Yesus justru menegur mereka Teguran Yesus kepada murid Bukan berarti Bahwa Yesus setuju Dengan sikap orang Samaria Yang menolaknya Yesus mengajak kita Untuk tetap bersikap tenang Sabar Penuh belas kasih Dan tidak membalas kejahatan Dengan hukuman Yesus tetap mengasihi mereka Yang menolaknya Lalu Bagaimana Dengan kita Umat Katolik Apakah yang kita lakukan Ketika kita ditolak Apakah kita akan melakukan Sesuatu Untuk membalasnya Ataukah Kita mau Mengampuni Marilah Kita berdoa Tuhan Yesus Kristus Engkau datang ke dunia Mewartakan Injil Pada saat engkau Mewartakan Injil Ada yang menerima Dengan senang hati Tetapi ada pula Yang menolak Bantulah kami Umatmu Supaya ketika kami Sendiri ditolak Oleh sesama Karena iman Kami tetap sabar Dan murah hati Doa ini kami Persembahkan Dalam nama Yesus Tuhan Dan pengantara kami Amin Semoga Kita semua Selalu dinaungi Dan dibimbing oleh Berkat Allah Yang Baha Kuasa Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Sub indo by broth3rmax